Anda berkembali bersama kami pemirsa di Metro Siang, sebagian besar umat muslim dunia merayakan Idul Adha hari Minggu, termasuk umat muslim Palestina di tengah operasi militer Zionis Israel. Baik di jalur Gaza maupun di tepi barat, umat muslim Palestina tetap melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dengan kusyuk, namun berbeda dengan perayaan tahun lalu. Kini warga Palestina di jalur Gaza berada dalam kondisi yang memprihatinkan, umat muslim Gaza melaksanakan sholat Idul Adha di antara keruntuhan bangunan. Sebagian yang sudah kembali ke rumahnya di kota Hanyunis, Gaza Selatan, menggelar sajadah mereka di dekat tumpukan kuing permukiman yang telah hancur dibom oleh militer Zionis Israel. Sementara di kota Der Albalah, Gaza Tengah, umat muslim Palestina menunaikan sholat di halaman sekolah yang menjadi tempat pengungsian. Sementara itu di kota Ramalah, Tepi Barat, perayaan Idul Adha tahun ini terasa suram karena dibayangi serangan militer Israel di jalur Gaza yang belum usai. Di sejumlah titik di Tepi Barat pun tidak luput dari serangan aparat Israel, diantaranya di Jenin. Namun, umat muslim Tepi Barat tetap menjalankan tradisi Idul Adha dengan berziarah ke makam untuk mendoakan keluarga dan kerabat mereka. Mereka juga melaksanakan tuntunan berkurban. Serangan tanpa henti militer Zionis Israel di Gaza yang sudah masuk ke bulan ke-9 juga turut melemahkan aktivitas ekonomi di Tepi Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.